selamat menonton video ini untuk melakukan subscribe, like dan share disini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana menjelaskan beberapa soal yang bisa menunjukkan di Excel pada saat tes penerimaan pegawai disini teman-teman bisa melihat ada tabel transaksi perjalanan dinas disini ada kode yang terdiri dari guru peradakan, perjalanan, harga tiket, status, biaya maka kan biaya penginapan, ujian jabatan dan petang disini teman-teman juga bisa lihat tabel tiketnya, tabel makan, tabel penginapan, petang ada tabel jabatan nah untuk pengisiannya di kolom perjalanan dinas maka kita harus bisa mengambil kode yang berada di tiga digit awal kolom kode di C6 disini cara mengambilnya cukup mudah saja, kita tinggal melakukan rumus yaitu let di tiga digit awal kolom kode yang ada di tabel tiket kita cukup menambahkan rumus lookup ya seperti ini teman-teman bisa diambil saja kolomnya ini, kita masukkan dan kita bisa melakukan penguncian terhadap kolom dan tabel dengan memberikan tanda dolar pada kolom dan tabel tersebut kita sudah selesai kita bisa melakukan enter dan kita blok yang mau kita buat sama untuk selanjutnya kita bisa ke harga tiket, rumusnya sama hanya kita mengganti saja kolom yang akan kita gunakan yang berada di tabel tiket selesai teman-teman kita ambil sesuai dengan harga tiket yang ada di tabel tiket selesai teman-teman kembali kita ambil sesuai dengan harga tiket yang ada di tabel tiket kita kunci terlebih dahulu dengan tanda dolar, jika sudah selesai maka hasilnya seperti ini dan kita bisa blok semuanya ke bawah dan untuk biaya makan maka kita ambil tabel yang berada di tabel makan semuanya mudah kita bisa mengambil tiga biji tengah dengan kode mid disini rumusnya adalah mid, kolom yang akan kita ambil yang berada di kode C6 maka hasilnya akan seperti ini, A1, A5, dan seterusnya kita cukup menggunakan rumus lookup, sama seperti yang lainnya jadi disini kita lebih dikongkutkan rumus lookup, mid, let, let, right caranya sama saya ulang-ulang agak sangat bagus, seperti ini teman-teman untuk mengunci juga sama, kita berikan tanda dolar jika sudah, kita scroll lower bloknya, kita ubah semuanya selanjutnya ada biaya penginapan disini maka yang akan kita gunakan adalah tabel penginapan di situ sudah ada kode, keterangan, dan harganya juga maka rumusnya itu kita juga sama cuma mengambil di bagian isi yang berada di tengah dengan C6, 7 seperti ini hasilnya maka kita bisa blok kode kemarahan dan harga yang berada di tabel penginapan kita sudah mendapatkan kode kemarahan dan harga yang berada di tabel penginapan ini kode kemarahan dan harga yang berada di tabel penginapan dan harga yang berada di tabel penginapan Sama ini teman-teman kita blok ke bawah Selanjutnya ada penjangan jabatan Penjangan jabatan maka kita ambil dari Tas dari jabatan Ada kode dan tambahan biaya yang didapatkan Disini kodenya ada di akhirnya Dari kolom kode yang berada di C6 Kemudian kita menggunakan musik Seperti ini ya teman-teman Kita hampir paling zaman yang dari C6 Jika sudah maka kodenya akan muncul semua Masih sama kita menggunakan rumus loop up Yang berada di tabel jabatan Teman-teman juga bisa melihat keterangan yang ada di bawah rumus yang kita masukkan Jangan lupa untuk memberikan tanda dolar agar waktu kita melakukan blok ke bawah Maka tidak akan berubah dari tabel jabatan tersebut Seperti ini kita ubah Seperti ini Seperti ini kita ubah Seperti ini kita ubah kita tinggal menghidum rata-rata didapatkan ini jarum sederhananya kemungkinan bisa berguna waktu kita melakukan pengerjaan sokal atau mengikuti seleksi tapi rata-rata teman-teman bisa mengembangkan ke bawah saat ini sudah bisa temukan maka kita tinggal menghitung saja total kita menghidum kita blok saja dan mau di total kita mendapatkan hasil 8600.000 selamat menikmati